Saudara-saudara saya katakan PKB tidak ada tanpa NU PKB tidak ada tanpa Kustur Jadi kesimpulannya PKB tidak akan pernah ada Tanpa Kustur dan NU Atau PBNU, konkretnya PBNU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sekalian Terima kasih banyak atas kerjasama yang baik Selama ini antara PBNU dengan segenap insan media Seperti biasa Pansus yang mendalami terkait hubungan PKB dengan PBNU Kembali mengundang salah seorang narasumber Yang dipandang cakap oleh PBNU Paham banyak hal terkait hubungan kedua belah pihak ini Untuk memberikan keterangan kepada teman-teman sekalian Beliau adalah Bapak Effendi Khairi Di zamannya di DPR beliau dikenal dengan siapaan yang sangat akrab Gus Choi Gus Choi salah seorang bintang di DPR Dan hari ini akan berbicara kepada kita semua Waktu dan tempat Mas Effendi Luar biasa ya Ya hadir luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wasyukurinillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa ala hawla wa ala quwata illa billah Amma ba'du Pertama kita bersyukur bertemu dengan saudara-saudara Teman-teman wartawan di gedung PBNU Saya Effendi Khairi Kader Nahdlatul Ulama Sekedar perkenalan ya Jadi saya pernah tinggal di gedung ini selama 13 tahun Waktu masih mahasiswa Tahun 83 sampai 94 Waktu itu gedungnya belum seperti ini Dua lantai Jadi di lantai dua itu seluruh Aktivis mahasiswa PMI IPNU IPPNU Nah itu pusat aktivitasnya disini Di bawah sini kantornya Gustur disebelah sini Jadi oleh karena itu Saya diundang ke sini Tentu saya harus hadir Saya harus datang sebagai Takdim saya kepada PBNU Bahkan saya merasa terhormat diundang PBNU Setelah itu saya sebagai wartawan sekitar 12 tahun Ketika Tahun 2000 Eh Sembilan Seribu Sembilan 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 Saya bersama para Kiai sebagai wartawan Saya mengikuti berbagai Gerakan Aspirasi masyarakat NO Setelah Pak Harto diturunkan Ringkas cerita Warga NO Menghendaki Adanya partai baru Nah disinilah konteks Saya diundang oleh PBNU Untuk memberikan kesaksian Atau konfirmasi Atau komparasi Tentang informasi Kelahiran PKB Sampai Saya Terakhir Di PKB 2013 Saya tidak akan Menyinggung PKB Hari ini Atau menyinggung PKB Selama saya tidak di PKB Karena saya sekarang Sudah berada di partai Luar PKB Sehingga Saya tidak masuk pada Wilayah Misalnya menyangkut Apa kondisi Situasi Profil Kenyataan Fakta-fakta PKB hari ini Itu Saya tidak punya hak itu Dan saya tidak akan Mengatakan itu Itu bagian dari etika Yang saya harus Pegang Apa pertanyaan Atau konfirmasi Atau informasi Yang diinginkan oleh tim PBNU tadi Pertama Terkait dengan Sejarah Yang kedua Terkait dengan Dinamika Ketika masih Saya masih berada Di PKB Sudara-sudara Saya katakan PKB Tidak ada Tanpa NU PKB Tidak ada Tanpa Gustur Jadi kesimpulannya PKB Tidak akan Pernah ada Tanpa Gustur Dan NU Atau PBNU Konkretnya PBNU Kalau ada partai Dari Dari kalangan NU Yang tidak Disupport Oleh PBNU Apakah Bisa ada Apakah Bisa besar Saya yakin Tidak Karena faktanya Ada partai Di luar PKB Yang berdiri Dari lingkungan NU Itu menjadi Partai Gurem Dulu ada Namanya PKU Dulu ada Namanya PNU Partai Nahatul Umar Akhir Ada partai Kebangkitan Nasional Umar Tidak Di backup Tidak Didirikan Oleh PBNU Tapi Didirikan Oleh Hanya Orang-orang NU Maka Mereka Tidak ada Bisa memenuhi syarat Nah PKB Bisa menjadi Sebesar Seperti ini Itu ada Besar Itu karena PBNU Dan Gustur Apa Kita bisa Menyatakan Tanpa NU Tanpa Gustur PKB Ada Pertama Nah ini Sudara bisa catat Pertama Ketika Gustur jadi Ketua Umum PBNU Memberikan Atas Desakan Warga NU Politis NU Aktivis NU NU Harus Memiliki Partai Sendiri NU Tetap Sebagai Organisasi Keagamaan Kemasyarakatan Jadi yang Kita kenal Kita sebut Sebagai NU Kembali Ke Khito Jadi itu Artinya Tidak menjadi Partai Politik Tapi NU Boleh Mendirikan Partai Politik Nah Atas Dasar Perkembangan Masyarakat Setelah Pak Harto Turun Reformasi Terbuka Demokrasi Terbuka Maka Kemudian NU Menyambut Aspirasi Masyarakat NU Itu Dengan Mengeluarkan Namanya Surat Tugas Kepada Sejumlah Pengurus NU Untuk Mendisain Untuk Membuat Rumusan Rumusan Untuk Membuat Pokok-pokok Pikiran Untuk Membuat Apa Namanya Partai Ini Kedepan Yang Dididakkan Oleh NU Ini Maka Surat Tugas Itu Diketuai Oleh Kek Ma'ruf Amin Lima Orang Kemudian Dibantu Oleh Sembilan Orang Tim Asistensi Diketuai Oleh Arifin Junaidi Disitulah Kemudian Membuat Satu Mabda Siasi Mabda Siasi Itu Berisi Visi Misi Pokok-pokok Atau Prinsip-prinsip Berpolitik Bagi Partai Yang Didirikan Oleh NU Yang Kemudian Namanya Menjadi PKP Isinya Ada Sembilan Di Dalamnya Mengandung Itu Tadi Pokok-pokok Pikiran Prinsip-prinsip Berpolitik Etika Berpolitik Visi Misi Itu Ada Di Sembilan Sembilan Di Dalam Mabda Siasi Yang Kedua Tim Sembilan Eh Tim Lima Dan Tim Sembilan Membuat Kalau Partai Ini Sudah Berdiri Maka Hubungannya Apa Dengan NU Hubungan NU Dengan Partai Yang Didirikan Namanya PKP Itu Adalah Hubungan Historis Hubungan Kultural Dan Hubungan Aspiratif Tidak Tidak Struktural Betul Tapi Historis Historis Ini Tidak Bisa Hilang Kultural NU Memiliki Kekayaan Tradisi Keagamaan Tradisi Pemikiran Tradisi Sopan Santun Adab Akhlak Dan Sialamacem Kemudian Aspiratif Pergerakan Partai Yang Didirikan Oleh NU Ketika Dia Memperjuangkan Gerakan Politiknya Di Luar Harus Mencerminkan Aspirasi Nah Setelah itu Setelah ini Dirumuskan Termasuk Di dalamnya Adalah ADART Maka Kemudian Ditunjuklah Menjadi Deklarator Untuk Mengumumkan Mendeklarasikan Bahwa NO Di era Reformasi Setelah Terkungkung Sekian Puluh Tahun Di era Orde Baru Gak Bisa Ngapa Ngapain Era Reformasi Bebas Untuk Punya Partai Maka Lima Orang Toko Toko Nadatul Ulama Ini ada Bukunya Kiai Abdurrahman Wahid Sebagai Ketua Umum Kiai Ilyas Rahayat Sebagai Rauh Isam Kiai Mustafa Bisri Sebagai Rauh Shurya Kiai Mukhit Muzati Sebagai Rauh Shurya Dan Kiai Munasir Ali Sebagai Rauh Shurya Sesepuh Dan Pinismuh Inilah Yang Merepresentasikan Merepresentasikan NU Mewakili warga NU Nahdin seluruh Indonesia Inilah Partai NU Tidak cukup Disitu Jadi ada Konsepnya Ada Visi Misinya Ada Segala Macem Prinsip Perjuangan Sudah disitu Ada ART Ada Hubungan Yang sudah Diatur Antara NU Dan PKB Dan Dideklarasikan Tidak cukup Itu Ini Harus Didaftarkan Kepada Kementerian Hukum Dan HAM Atau Dulu Istilahnya Apa Dulu Istilahnya Kementerian Departemen Kehakiman Betul ya Departemen Kehakiman Untuk Ke arah Sana Tidak cukup Dengan Lima Orang Deklarator Kemudian Lima Tim Dan Sembilan Sembilan Asistensi Tim asistensi Tidak cukup Membutuhkan KTP KTP Untuk Persyaratan Sekitar Lima puluh Orang Yang diminta KTP Untuk Untuk Memenuhi Syarat Administrasi Untuk Disetujuinya Sebuah Partai Politik Itu Berdiri Siapa Di dalamnya Selain Nama-nama Itu Gustur Dan Selepasnya Juga Ada Nama Gus Yahya Ada Nama Gusaipul Ada Nama Termasuk Nama Saya Ada Ali Maskur Arifin Junaidi Dan Lain-lain Jadi Sudara-sudara Berarti Kehadiran PKP Yang ada Sekarang Ini Tetap Terkait Dengan NU Nah NU Sebagai Pendiri Dengan Tadi Yang saya Jelaskan Tadi Maka Kesimpulannya Yang mendirikan PKP Berarti NU Berarti PBNU Yang Merepresentasikan Warga NU Maka Dengan Demikian NU Atau PBNU Punya Hak Untuk Mengevaluasi Perjalanan PKP Punya Hak Untuk Mengoreksi Bukan Ikut Campur Bukan Ikut Campur Karena Memang Sejarahnya Begitu Punya Hak Evaluasi Ngoreksi Atau Menata Ulang Disinilah Perbedaan Partai Kebangkitan Bangsa Dengan Partai-partai Lain Jadi Kalau Partai Lain Pada Umumnya Sekian Orang Bersepakat Membuat Rumusan Ada KTP Disetor Kemudian Didaftarkan Menjadi Partai Politik Visi Misi Disusun Sendiri Sekian Orang Kalau PKP Tidak PKP Karena Waktu itu Wartawan Meliput Tahun 98 Itu Sebelum PBNO Itu Memfasilitasi Semua Aspirasi Itu Pertemuan Masyarakat NO Untuk Supaya NO Punya Partai Itu Dimana Mana Ada Di Pondok Pesantrenya Guzahya Ini Rembang Rodutolibin Kei Kholil Abahnya Guzahya Ada Pertemuan Di Semarang Pertemuan Di Surabaya Pertemuan Di Bandung Pertemuan Di Jawa Barat Mana Lagi Berbagai Pertemuan Nah Baru Kemudian NO Memfasilitasi Semua Itu Mengkongkritkan Semua Itu Oke Kalau Begitu Aspirasinya Maka Kita Perlu Punya Partai Kemudian Diberi Nama PKP Nah Apakah Hak Evaluasi Hak Koreksi Hak Itu Digunakan Oleh PBNO Itu Silahkan Yang Jelas Semuanya Tadi Saya Ceritakan Kepada Tim Di Lantai Berapa Tadi Lantai Tiga Saya Ceritakan Sekarang Saya Menjadi Bagian Dari Proses Itu Kemudian Setelah Itu Saya Memang Jadi DPR PKP Yang Pertama Jadi Ketua Fraksi Kemudian Ketika Konflik Konflik Dengan Muhaymin Saya Menjadi Ketua Muhtamar Luar Biasa Bersama Gustur Dilawan Muhaymin Dan Seterusnya Nah Itu Saya Menjadi Pelakunya Disitu Nah Oleh karena Itu Kalau PBNU Kemudian Mengundang Saya Ada Rasionalitasnya Tetapi Sekali lagi Kepada Saudara-saudara Saya Katakan Saya Tidak Masuk Pada Wilayah Harus Diapakan Muhaymin Lagi kan Itu Saya Tidak Masuk Itu PBNU Harus Melakukan Apa Terhadap PKB Yang Sekarang Untuk Penilaian Bla 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 Silahkan PBNU Itu yang Punya Bukan Saya Karena Saya Di partai Lain Saya Kira Demikian Penjelasan Dari Saya Dan Inilah Yang Saya Kemukakan Kepada Tim Terima Kasih Pertanyaan Teman-teman Dari CNN Mohon gampang Apakah Memang Sebaiknya Konflik Ini Dan Evaluasi Ak Evaluasi Dari PBNU Di KPD Secara Keluarga Sekarang Kibarannya Di Kedua Melihat MPK Bergembang Bergembang Seperti Melihat Masalah Keluarga Tapi Ditarakan Keput 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 Menyampaikan Keput Saya Tidak Punya Hak Untuk Memberikan Apa Ya Sarat-sarat Atau Apa PBM Sudah Ngerti Semua Apa Yang Mau Dilakukan Itu Sudah Ngerti Semua Hanya Mungkin Tadi Saya Sampaikan Konfirmasi Komparasi Atau Menambah Informasi Supaya Pandangan PBM Sudah Punya Pandangan Apa Yang Harus Dilakukan Sehingga Saya Tidak Menyarankan Apa Hanya Itu Tadi Dengan Penjelasan Saya Tadi Maka Silahkan PBM Menggunakan Haknya Velasu Terbuka Apa Tertutup Silahkan Setelah Itu Mau Bikin Apa Lagi Silahkan Sehingga Saya Tidak Menggurui Orang Tua Tidak Silahkan diagon Oh ya jadi memang hubungan struktural eh dengan pengertian tertulis itu memang tidak ada tetapi hubungan yang melampui lebih dari struktural itu kan hubungan historis Hai struktural itu kan kelihatan mata kalau historik itu kan nggak bisa struktural itu kapan saja bisa diubah tapi kalau historik itu nggak bisa diubah Hai kultural nggak bisa diubah dia memanfaatkan NU mengeksploitasi warga NU warga NU itu siapa yang mewakili ya PBNU ya kan hubungan aspiratif aspirasi nah itu kan dia lebih dasar katimbang sekedar struktur dan itu tadi dia tidak ada tanpa PBNU Hai ini yang harus ingat ini kan lebih subtantif lebih urgen lebih mendasar dan Hai yang nggak bisa hilang hubungan historis kultural itu nggak bisa hilang kalau struktural bisa hilang Nah oleh karena itu saya sebetulnya tidak menyarankan apa-apa cuma saya ingin apa namanya memberi makna atas pemahaman saya selama saya berada di PKP hubungan historis kultural dan yang teraspiratif itu lebih dasar Hai itu lebih urgen kalau dalam agama itu itu lebih teologis itu teologis itu jadi hubungan itu ketimbang hubungan fisika struktural itu fisik jasad nah kira-kira gitu eh maaf sama menambahkan PBNU yang sekarang itu kan kelanjutan dari PBNU-PBNU sebelumnya ekofisinya otomatis jadi hubungannya itu bukan hanya ketika Hai PBNU kepemimpinannya gostur para pendiri PB apa namanya para pendiri PKB zaman itu tidak ya PBNU selamanya itu ya hubungannya tetap historis kultural dan aspiratif itu jadi jangan salah memberi makna ini nih saya itu ya maaf ini saya tambahkan aja di PKB itu bukan sekedar praktisi PKB tapi saya sekolah kemudian sampai dokter sampai tentang PKB saya di Malaysia ini disertasi saya ya akhirnya gitu nah kemudian saya pernah menulis buku waktu saya jadi ketua panitia ulang tahun PKB yang ke-9 ini sebagai editornya sehingga saya bukan sekedar praktisi PKB tapi saya mencoba mendalami makna-makna kandungan-kandungan filosofi prinsip-prinsip dalam perjuangan PKB saya kira-kandungan lho yang mengatakan itu bukan saya tapi gustur pokoknya itu gustur kalau gustur yang mengatakan dan Insyaallah kebenarannya itu 100% nah ya karena gue maaf ya ini SKP BNO dan orang NO yang mau bikin-bikin partai ya kalau gustur tidak menyentuh PBNU tidak PKB ini tidak ada itu yang karena ini background pada saat itu NO kan baru kita kira-kira seberapa tahun ya 84 sampai 98 itu bukan masih konsolidasi khidtoh macam-macam begitu ada reformasi ini bikin partai apa enggak itu ragu tapi gustur ya oke ini aspirasi itu gustur yang lain terus ikut jadi kesimpulannya itu tanpa gustur tidak ada nah karena itu ketika gustur ngomong begitu ya kebenarannya 100% menurut saya yang lain setelah jam hari ya 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 sir jika ya kalau dipanggil siapa? baris krim baris krim lo dipanggil Allah selesai kita gak takut apa lagi baris krim kita ini dipanggil Allah itu kita siap apa lagi dipanggil manusia biasa itu terkait dengan konflik terkait dengan apa karena kan kalau yang saya perlukan terjadi lalu lalu diubungkan persteruan ini terkait apa sih sebenarnya benang merahnya ini Gus antara PKB dan PBNU ini sendiri itu aja Gus sebetulnya sudah bisa disimpulkan ini kan bisa diibaratkan anak dan orang tua NO nya ini orang tua PKB nya itu anak jadi anak itu harus harus beradab sama orang tua harus sopan santun harus ngunjungi orang tua harus baik orang tua kira-kira kan begitu tapi silakan PBNU untuk menilai PBNU yang tahu persis mengapa ini harus terjadi itu kan itu yang merasakan kan orang tua PBNU ini sebagai orang tua orang tuanya PKB saksi yang dipanggil kan bagian dari NO juga nih nah itu gimana Gus melihatnya saya sudah sampaikan tadi di atas pokoknya semuanya HPBNU sampai disitu jangan terlalu jauh nanti cukup Rizky dari CNN.com Gus di atas tadi pas bertemu dengan pimpinan PBNU ditanyakan juga gak soal pencopotan Gus Coy waktu jadi 2013 lalu insiden pencopotan Gus Coy jadi kursi DPR waktu itu izin Gus dan kesimpulan Gus Coy saat pas dipanggil tadi apa terkait ini bila itu dibahas izin Gus ya itu variasi saja ada memang yang tanya itu variasi tapi itu kan bukan pokok soal itu urusan saya dengan bukan urusan PBNU ya urusan saya dengan jadi gak ada masalah varian obrolan varian obrolan tapi bukan pokok soal jadi lintasan sejarah ya sampai pada saya ketua Muqtamar luar biasa Lukman Edy atau Karding bersama Muhaimin Muqtamar Ancol itu ya itu kita ceritakan semua itu untuk refresh ya untuk ya merefresh ingatan ngetahan supaya PBNU nanti dalam keputusannya memang padat ya telah memperoleh berbagai masukan yang cukup valid kira-kira kita oke oh ente lagi ini Gus mungkin kalau dari jendengan sendiri ini baiknya PBNU mengambil sikapnya bagaimana Gus untuk menyelesaikan permasalahan konflik ini saya tidak mau ngasih saran orang tua kurang adab itu PBNU itu orang tua saya gak beradab jadi sudah itu punya dan sudah mengerti semua PBN itu apa yang harus dilakukan saya tidak mau menilai karena saya pengurus partai lain jadi saya gak mau mengevaluasi atau lah kalau itu rasan-rasan di luar tapi tidak ke publik kalau itu tertutup tidak boleh ke publik nanti saya wah jadi ketua partai Nasdem kok menilai partai lain nah itu kan gak bagus tapi kalau kalau saya punya hak Lukman Edi sebelumnya dari Gus Jawa sendiri menihat apakah ini Gus Jawa juga mengamini apa yang disampaikan Pak Lukman Edi seperti Dewan Surut tidak mempunyai nah Lukman Edi punya hak untuk itu karena dia sekjennya Muhaimin dan punya hak untuk memfilasi menginformasikan maapa itu punya hak untuk itu itu silahkan saya gak perlu menilai Pak Lukman Edi gak usah itu nanti di luar konteks ini nanti memerjakan urusan pribadi ya jangan oke oke selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ken Terima kasih.